Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lover Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Yang dimana akhirnya Dewa akan segera menemukan Junior Karena yang sebenarnya Junior masih hidup Namun sebelum lanjut alangkah baiknya kalian untuk menonton video ini sampai selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman Karena video ini berisi ulasan dan prediksi untuk episode nanti malam Nah guys di awal adegan kita akan disuguhkan yang dimana Dewa dan Lia sudah berada di rumah sakit Namun ya guys disana suasana sangat haru Pasalnya Junior dinyatakan sudah meninggal dunia Namun sepertinya ya guys itu hanyalah kesalahpahaman saja Karena yang sebenarnya Junior masih hidup dan bayi yang Dewa Tangisi adalah anak pemilik mobil pickup yang saat Lia ikut menumpang mobil tersebut Dan mobil tersebut mengalami kecelakaan saat diperjalanan Mobil tersebut mengalami pecah ban dan menyebabkan mobil hilang kendali dan terjun ke jurang Namun disaat mobil tersebut masuk ke jurang Lia dengan sigap langsung loncat menyelamatkan diri Namun disaat itu Lia pun tergelincir ke tebing dan tidak sadarkan diri Dan besar kemungkinan ya guys disaat Lia tidak sadar disitu si Alyong menukarkan bayi pemilik mobil tersebut dengan Junior Karena di episode sebelumnya si Alyong mengetahui jika Lia membawa bayi Nana Dan besar kemungkinan saat terjadi kecelakaan disitu si Alyong melihat jika Lia tak sadarkan diri Dan sepertinya si Alyong menukarkan bayi Junior dengan bayi pemilik pickup tersebut Dan sepertinya Junior masih hidup namun Lia membawanya dan menukar dengan bayi pemilik mobil pickup tersebut Di saat Lia tersadar sudah pasti bayi yang bersamanya itu adalah Junior Karena Lia tidak mengetahui jika bayinya ditukar oleh si Alyong Dan di adegan lain disaat Dewa mengetahui jika Junior sudah meninggal Dia disitu begitu terpukul dan juga kebingungan bagaimana caranya dia memberitahu Nana yang sebenarnya terjadi Disitu Dewa memberitahu Lia jika Lia dan Dewa harus merahasiakan semua ini dari Nana Dan disisi lain disaat Nana yang sedang dirawat di rumah sakit pun menanyakan dimana keberadaan Junior kepada Dewa Disitu Dewa begitu kebingungan dan sekaligus sedih melihat Nana yang terus menanyakan Junior Namun sepertinya ya guys Dewa akan segera menemukan Junior kembali dan akan segera mengetahui jika si Alyong menukar Bayi Junior dengan bayi orang lain Nah guys gimana nih komentar kalian silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya Dan sebelum kalian beranjak ada baiknya kalian tekan tombol like komen dan subscribe terlebih dahulu Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode nanti malam Sekian dan terima kasih Kirang api syil pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!